Informasi selanjutnya ayah dan anak ditemukan bersimbah darah di rukonya di daerah Maros, Sulawesi Selatan. Saat ini polisi pun tengah menyelidiki pembunuhan sadis ini. Rabu pagi warga di jalan Poros Maros, Makassar digegerkan dengan penemuan dua mayat laki-laki bersimbah darah di dalam ruko, Kelurahan Tarawada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tapi yang meninggal ini memang anak bapak ya Pak? Iya. Ini anaknya laki-laki perempuan Pak? Laki-laki ya Pak? Sekarang masih ada di dalam rumah Pak atau gimana Pak? Sudah dibawa ya jenazanya Pak? Jenazah sudah dibawa ya? Tapi keluarga yang lain masih ada ya Pak? Ini kejadiannya di lantai berapa Pak? Lantai dua ya. Ayah dan anak ini meninggal dengan kondisi mengenaskan, penuh luka di sekujur tubuh. Diduga kedua jasad ini merupakan korban pembunuhan. Kita sendiri di sini? Saya yang ngitip sendiri, tapi ada juga adekku. Tapi adekku sempat dengar juga suara. Mau melihat, tapi saya bilang masuk lagi, kembali. Saya suruh masuk, lalu saya juga masuk ke dalam kamar. Lalu saya telpon tanpa saya. Saya coba hubungi polisi, saya coba hubungi ambulans. Karena pastinya kejadian itu sudah darah di mana-mana. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab pastinya kematian dua korban tersebut. Belum diketahui pasti motif tewasnya ayah anak ini. Sedang kita bawa ke rumah sakit, seperti apanya nanti, nanti akan kami info akan kembali. Saya sampaikan kepada teman-teman, bersabar kepada kami. Kami sedang bekerja sekarang. Doakan kami, kami akan tangkap pelabunya. Diketahui, di dalam rukot tersebut terdapat lima orang penghuni yang merupakan suami, istri, dan ketiga anaknya. Polres Maros bersama tim dok Polpol Dasulsel telah lakukan olah tempat kejadian perkara. Prayuda melaporkan untuk NET.